Sebelum lanjut tonton video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Bagai disambar petir di siang bolong, tubuh telangkas lemas tak bertenaga, kelopak matanya panas, menetes sudah air bening dari sana tanpa bisa dibendungnya lagi. Bapak, jerit telangkas kepada lelaki tua di hadapannya. Matanya yang basah menatap dengan tatapan tak percaya kepada lelaki tua di depannya. Lelaki di depannya menarik nafas dalam. Telangkas pun menjatuhkan diri. Menyembah dan mencium kakinya dengan berurai air mata. Ia menangis sesengguhan. Tak ada kata yang bisa keluar. Keduanya larut dalam keharuan yang tak terbendung. Hanya isak pelan telangkas yang terdengar. Tangis kerinduan seorang anak yang begitu lama berpisah dengan ayah kandungnya. Lelaki itu membelai kepala telangkas dengan penuh rasa sayang. Maafkan Bapak, putraku, maafkan. Maafkan Bapak yang selama ini tega meninggalkanmu dan memberikanmu kepada ni ageng kasihan. Janda tiang telangkas masih larut dalam tangisnya. Air matanya membasahi telapak kaki ayah kandungnya. Bangkitlah, putraku, sudah cukup kamu tumpahkan air matamu. Bangkitlah. Tak pantas seorang lelaki berlama-lama menangis. Lelaki itu merengkuh pundak telangkas pelanuk dan mengangkat tubuhnya. Dengan mata sembab, telangkas menarik nafas panjang. Bapak, selama ini diam-diam saya selalu membayang-bayangkan. Bagaimana wujud Bapak dan ibu kandung saya? Selama ini saya selalu bertanya-tanya. Siapakah nama orang tua kandung saya? Tak ada yang bisa menjawab. Bahkan bium sekalipun. Saya berharap siang dan malam. Saat-saat ini akan tiba suatu hari nanti. Saat dimana saya akan mendapatkan jawaban. Anak siapakah saya ini? Dan hari ini, harapan saya terjawab. Terasa sesak dada telangkas. Bapak, kalau boleh saya tahu, siapakah nama Bapak? Lelaki di depannya tersenyum. Tak segera menjawab. Namun kemudian, dia berkata singkat. Mata telangkas membelalak. Terlontar ucapan dari mulutnya dengan nada setengah tidak percaya. Kan jengsah maulana maghribi. Lelaki di depannya mengangguk. Masih tak percaya telangkas mendengarnya. Akulah maulana maghribi. Dan kau adalah putraku. Telangkas tercengang mendengar penegasan sosok di depannya. Oh, yang wikil. Besahnya. Lelaki yang ternyata adalah Syekh maulana maghribi itu membiarkan telangkas tenggelam dalam ketidakpercayaannya. Jadi, saya ini putra Syekh maulana maghribi. Tanyanya dengan suara tergagap. Maulana maghribi sengaja tak menjawab. Hanya matanya yang terus mengawasi anaknya sembari tersingin. Lalu dia menghela nafas. Telangkas. Putraku. Ada satu hal lagi yang perlu kamu ketahui. Kakekmu. Adipati Arya Adikara. Sesungguhnya adalah anak kandung kiagengkasihan. Suami biumpungutmu. Ni agengkasihan. Maksud bapak? Syekh maulana maghribi menatap lekat wajah putranya. Dengarkanlah. Sesungguhnya nama asli kiagengkasihan adalah kiaryo penanggungan. Beliau adalah putra Aryo Galuh. Seorang bangsawan dari kerajaan pajajaran. Kerajaan orang Sunda dan galuh yang terletak di Pulau Jawa bagian barat. Karena pertikaian antar saudara. Kiaryo penanggungan melarikan diri dari pajajaran menuju Majapahit. Kiaryo penanggungan menempuh jalur laut dan mendarat di Tuban. Kala itu, beliau membawa seorang anak yang lantas dititipkan kepada seorang pembesar Tuban. Kiaryo penanggungan sendiri menyembunyikan jati dirinya dengan mengganti namanya menjadi kiagengkasihan. Beliau masuk ke pedalaman Jawa dan menetap di wilayah ini. Di sini beliau menikahi nyiagengkasihan, diung angkatmu. Namun, tidak dikaruniai putra hingga kiagengkasihan mangkat. Sedangkan putra beliau yang ditinggalkan di Tuban. Ikut mengabdi sebagai pejabat di sana. Dan akhirnya berhasil menikahi keturunan Adipati Ronggolawi. Bahkan kemudian berhasil menaiki tahta Kadipaten Tuban. Putra Kiaryo penanggungan atau kiagengkasihan tersebut lantas terkenal dengan gelar Adipati Aryo Adikara. Pelangkas mendengarkan dengan saksama. Ada satu lagi putra Kiaryo penanggungan yang ditinggal di Pajajaran. Namanya Aryo Baribin. Kiaryo penanggungan murni berdarah Pajajaran. Beliau putra dari Arya Galuh. Arya Galuh adalah putra Arya Randu Gunting. Dan Arya Randu Gunting adalah putra Arya Matahan. Arya Matahan adalah putra Arya Banjaran. Arya Banjaran adalah adik dari Raden Ngundeng Wani atau Raden Jayadharma. Suami dia lembutal dari Singasari. Raden Jayadharma adalah ayah kandung dari Nararya Sangramawijaya atau Raden Jaka Sesuruh, pendiri Majapahit. Kakekmu, Adipati Arya Adikara. Memiliki dua orang putri dari perkawinannya dengan putri keturunan Adipati Ranggalawijaya. Yang sulung adalah Raden Ayutejo. Yang dinikahi Haji Ganengcu. Dan yang kedua adalah ibumu Dewi Ratno Dunilah. Terbayang sosok wanita bangsawan di benak bidang telangkas yang mendatangkan kerinduannya pada sosok ibu. Pamanmu, Haji Ganengcu atau Haji Abdul Rahman. Kini lebih dikenal dengan gelar Arya Teja. Sedangkan ibumu, kini telah menikah lagi dengan bangsawan Majapahit yang terkenal bernama Arya Wilwatikta. Kini Arya Wilwatikta menjabat sebagai Adipati Tuban dan terkenal dengan gelar Adipati Wilwatikta. Walau dia menikahi ibumu yang merupakan putri bungsu Adipati Arya Adikara. Namun dia terpilih menjadi pengganti kakekmu karena dia berdarah Majapahit. Adipati Wilwatikta adalah ayah tirimu. Telangkas terdiam. Semua penuturan lelaki di depannya mengeram ke dasar ingatannya. Maulana Maghribi lalu mengeluarkan sebuah bungkusan dari balik pinggangnya. Telangkas yang masih terpana menatap bungkusan yang baru dikeluarkan itu tanpa berkedip. Benda yang terbungkus kain merah itu berbentuk pipih sepanjang satu setengah kilang. Telangkas. Simpan mata tombak ini. Buatkan pegangan tombak dari kayu gendol jati. Ucap lelaki itu sembari mengulurkan benda terbungkus tersebut ke arahnya. Dengan hati-hati, telangkas menerima benda itu dan segera menyingkap kain pembungkusnya. Tampak dalam genggaman tangannya, sebilah mata tombak yang sangat indah. Beri tombak ini nama Kiai Pleret. Jadikan pusaka turun-temurun. Tak ada manusia yang oratan des papak paluning pande, sisaning gurendol. Mampu bertahan jika terkena tikaman tombak ini. Namun, hindari menikam tubuh wanita. Jika sampai hal itu terjadi, Yoni kekuatan gaib dari tombak ini akan lenyap. Dan masih ada satu lagi. Maulana Maghribi menyingkap jubahnya dan meraih sebuah sumpit indah. Sumpit yang ukurannya lebih pendek dibanding sumpit milik telangkas. Gunakanlah sumpit ini untuk menemani kegemaranmu mencari burung-burung liar di hutan. Tak bakalan lagi ada sumpitan yang meleset jika kamu menggunakannya. Ujar Maulana Maghribi sedikit menyindir. Telangkas tersipu malu. Diterimanya sumpit indah yang diulurkan bapaknya. Beri nama sumpit itu tuluk tunjung lanang. Jangan sampai terpisah darimu kemana saja kamu pergi. Telangkas mengangguk patuh dan diselipkannya tuluk tunjung lanang dibalik ikat pinggangnya. Lalu diselipkannya pula bungkusan berisi mata tombak kiai pleret dibalik bajunya. Tepat di depan perutnya. Nah putraku, telangkas, pesan terakhirku kepadamu. Kelak, setelah kamu memiliki istri, gunakanlah gelar ki ageng tarut untuk dirimu. Ingat-ingat akan hal itu. Kidang telangkas menyembah. Pesan bapak akan saya junjun tinggi. Dan semoga bisa menjadi jimat yang menambah kerahayuan putra bapak. Maulana Maghribi mengangguk dan tersenyum. Dan sekarang, lihatlah ke atas dahan itu. Ujar Maulana Maghribi. Telangkas mengarahkan pandangannya ke dahan pohon yang ditunjuk bapaknya. Sesaat dia memicinkan mata untuk memperjelas tatapannya. Di sana, tampak bertengger seekor bulung jalak yang tadi pagi diincarnya. Dia lantas menoleh lagi ke arah bapaknya. Namun, sosok Maulana Maghribi telah raib dari tempatnya semula. Sontak. Telangkas mencari-carinya ke sekeliling. Menebarkan pandangannya ke segala arah. Namun, hasilnya nihil. Sosok bapaknya sudah raib bak di telan bumi. Telangkas menghela nafas. Sejenak dia memejamkan mata. Dari bibirnya terdengar bisikan lirih. Semoga, suatu waktu kita bisa bertemu lagi. Bapak. Terima kasih. 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 Terima kasih.